Oke semuanya selamat sore Atau selamat siang ya Menjelang sore bagi teman-teman yang sudah hadir Dalam acara Study in Holland Online series pada kesempatan kali ini Senang sekali rasanya saya Moli bisa kembali hadir ya Seperti biasanya kami hadir di Sela-sela kegiatan teman-teman Yang tentunya kebanyakan sekarang sudah ada yang hybrid Ataupun ada yang masih online But it doesn't matter really Karena sekarang saatnya kita akan berbagi pengalaman Berbagi cerita, berbagi inspirasi bagi teman-teman Yang tentunya ingin sekali atau punya rencana Untuk melanjutkan studi di Belanda Kita akan ngobrol jauh dan juga panjang ya Dengan salah satu pembicara kita Yang pada kesempatan kali ini langsung dari Belanda Ada IGD Pasek Puniaat Majaatnya kita panggil Alex Nanti akan bergabung sebentar lagi Tapi sebelumnya izinkan saya Moli Seperti biasa akan berkenalan dulu dengan Nupik Mese Indonesia Oke, kita akan berkenalan sedikit Sudah terlihat kan apa namanya di layar ini Jadi nanti adalah cover perbaru kita Jadi bagi teman-teman yang tentunya ingin menyaksikan terus acara ini Pantengin terus di sosial media kami Karena kami selalu memberitahukan acara-acara Melalui semua platform sosial media Sebelumnya perkenalan kami dulu dengan Mufik Mese Indonesia Mese merupakan kepanjangan dari Netherlands Education Support Office Dimana kita mempunyai beberapa tugas Yaitu memfasilitasi NL Knowledge Melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan kolaborasi Dengan pemerintah ataupun institusi Indonesia dan juga Belanda Institusi pendidikan di bidang penelitian dan juga pendidikan Serta kita juga men-support internationalization of education Dimana melalui kegiatan ini Salah satunya biasanya kami selalu hadir di acara-acara pameran pendidikan Terus juga ada di acara-acara yang diundang oleh institusi pendidikan Untuk memberikan presentasi seputar studi di Belanda Serta acara-acara seperti ini Kita juga mempromosikan melalui acara online ataupun acara offline Dan tentunya kita juga mempunyai pameran pendidikan Yang nantinya akan kita selalu adakan di akhir tahun Seperti menjelang di bulan Oktober sampai ke bulan November Serta kita juga memanage beberapa scholarship Seperti ada OKPL PDPS to Net Joint Scholarship Ada Orange Knowledge Program Ada Orange Web Scholarship Serta EU Share Yang merupakan program kolaborasi Dengan beberapa universitas di Asia Tenggara Serta tidak hanya mengundang teman-teman Yuk kita sedih di Belanda Tapi juga melalui program Will Weh Kita mengundang teman-teman di Belanda Untuk hadir di Indonesia Untuk mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia Yaitu studi di Indonesia Serta bagi teman-teman yang sudah selesai Dengan masa studi di Belandanya Kita masih hand in hand together Masih berkolaborasi bersama Melalui satu international platform Yaitu NL Alumni Network Melalui platform ini Beberapa kegiatan seperti karir fair Ada juga orange talk workshop Serta diskusi-diskusi lainnya Tentunya akan kami selenggarakan Dan bagi teman-teman yang ingin mengontak kita Pengen ngobrol sama kita Pengen tanya-tanya Boleh banget silahkan mengkontak kita Melalui semua channel platform Yang ada dalam slide ini Kami selalu melayani dari hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 9 Sampai dengan pukul 5 sore Serta kami juga ada online counseling Dengan jadwal khusus Yaitu Senin dan juga Selasa Dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore Rabu dan Kamis Dari pukul 10 sampai dengan 12 siang Serta bagi teman-teman yang ingin mengupdate Semua informasi Seperti studi di Belanda Ataupun beasiswa Silahkan download melalui Bit.ly Slash DB Not Fit Meso Serta semua pertanyaan yang telah sering hadir Itu sudah kita rangkum melalui Bit.ly Slash FAQ Not Fit Meso Nah sekian dari Molly Perkenalannya Sekarang saatnya kita akan Ngobrol-ngobrol nih Sama salah satu teman kita Yang lagi ada di Belanda Kita langsung saja panggilkan Alex Halo Alex Selamat pagi Halo Selamat pagi semua Apa kabar nih Alex Baik sehat Sehat di Belanda Sehat di Belanda ya Masih pagi Dan kegiatan Alex Sudah lumayan lagi padat setelah graduation Boleh cerita sedikit nge Alex Kenalan dulu nih Alex kuliah di Belandanya gimana Terus mengambil jurusan apa Dipersilahkan Oke halo semuanya Kenalin nama aku IGD Pasa Puniat Maja Tapi bisa dipanggil Alex Biar lebih gampang Aku disini ngambil Double degree program Antara Telkom University Sama Fontys University Terus jurusannya ICTN Business Dan baru aja Graduate Bulan kemarin Dan sekarang lagi nyari Full time sih Dan baru-baru pindah juga Dari kota Endorven Sebelumnya Terus pindah ke kota Den Haag Gitu sih Oke Sekarang sedang domisri di Den Haag Ya Bersama dengan kantor-kantor Pemerintahnya Ada By the way Alex Sekarang karena teman-teman Indonesia Juga lagi padat Terbang ke Belanda Terbang ke Belanda kan ya Alex juga Turut membantu Dalam proses penjemputan Kah Saat ini Kemarin Bantu jemput sih Kemarin juga ada Njemput Anak double degree Sama exchange Dari ITS Terus kemarin juga ada Njemput Anak master Dari ITB Dulunya Njemput dari Skipol Terus ngantarin ke housing Oke Tetap aktif ya Alex Walaupun Di selah-selah kegiatan Yang sekarang ada Oke Nanti teman-teman yang hadir disini Tentunya boleh bertanya langsung Kepada Alex Mengenai topik kita Pada kesempatan kali ini Yaitu adalah Exchange Program International Memang ini terdengar bahwa Apa itu program exchange Apa itu Pertukaran Pertukaran pelajar biasa Atau bagaimana Molly juga banyak Pertanyaan yang sudah Melirangkum disini Dan Alex juga siap-siap Untuk menjawab Karena dalam Stratif Talk Show kali ini Kita bakal ngobrol-ngobrol Dan juga nanti Alex akan memberikan Kesempatan untuk Sedikit showcase ya Beberapa kegiatan Yang sudah diikutin Kalau gitu Kita langsung aja nih Ngobrol-ngobrol sama Alex nih Alex Exchange Program Dari judul yang sudah kita Kemarin-kemarin obrolkan Sebenarnya gimana sih Alex Jadi Alex ini Kuliah di Telkom Universiti di Indonesia Tapi sekarang Ada di Belanda Di Fontis Nah itu bagaimana Itu ceritanya Oke Jadi In case Di programku ini Emang ada kerjasama Antara Telkom Universiti Sama Fontis Universiti Untuk jurusan Sistem Informasi Lalu untuk sistemnya itu Kemarin aku kuliah dulu Tiga tahun di Indonesia Nyelesaikan semua Mata kuliah yang wajib Terus Tahun terakhir Untuk menyelesaikan studi Tugas akhirnya Aku ngelakuinya di Fontis University Jadi nanti Nilai-nilai yang Ada di Fontis University Bakal dikonversi Sama Mata kuliah Di Kampus Asal Di Telkom Lalu untuk Masalah administrasi sih Kita juga Ngelengkapin Sebagaimana mestinya Di Indo Cuman nanti Tinggal dikonversi Nilai aja sih Terus jadi Nanti dapetnya Dua gelar Dari Telkomnya sendiri Dapet S-Kom Terus Kalau dari Fontisnya Dapet Benselor Degree Kayak gitu sih Jadi simpelnya Makin panjang mamanya nih ya Simpelnya gitu sih Jadi dapet dua gelar Satu batu gitu Ya betul Nah Tadi Alex sempat bilang bahwa Menyelesaikan dulu Semuanya di Telkom Jadi ini bukan Bukan setengah semester Eh bukan Istilahnya kayak Bukan dua tahun di Indonesia Dua tahun di Belanda Bukan seperti itu ya Jadi Kalau yang Alex Sedang menjalankan Ini harus beres dulu Semuanya di Telkom Baru bisa apply Ke Belanda Apakah seperti itu Alex? Maksud aku Beres semuanya itu Mata kuliah wajib Yang ada di Ya kayak PPKN Bahasa Indonesia Ya Setiap universiti Beda-beda sih Mata kuliah wajibnya Dan tergantung Ketujuan juga Tapi Kalau misalnya Ada yang bisa Dikonversi Misalnya Di Fontis Nama mata kuliahnya Quality Principle Terus kalau di Indonesia Tata kelola Kayak gitu Bisa digabungin Atau dikonversi nilainya Itu kita Ngambilnya di Fontis Aja di Telkom Tuh gak perlu Cuman In case beberapa Emang mata kuliah Tuh gak bisa Dikonversi Kayak kemarin Aku Tetap ngambil PPKN Jadi harus bangun Jam 3 subuh Harus ngikutin Kelas yang di Indonesia Nah ketika Alex tahu Ada program Kerjasama ini Apakah itu Alex tahu Dari pertama kali Masuk kuliah Telkom Atau pas di tengah-tengah Sebenarnya Aku tahu ini Di pertengahan itu Di tahun kedua Semester 3 Kalau gak salah Soalnya Aku bukan dari Kelas internasional Melihatkan dari Kelas reguler Terus Yang dapat Sosialisasi tentang ini Emang Maksudnya Anak-anak Internasional Tapi sebenarnya terbuka Cuman gak Beritanya tuh gak sampai Ke anak reguler Terus aku punya kenalan Anak internasional Terus nanya-nanya Oh ada program ini Ya ikut deh Ya udah daftar aja Coba-coba berhadiah sih Sebenarnya Cuman ya Bagus juga Betul Jadi harus dari kita Ini juga harus Sering Apa namanya Mencari informasi Karena aktif Mencari informasi Dengan program ini Biasanya itu Di internasional office Di universitasnya Oke baik Nah ketika Sudah tahu Ini ada program ini Terus dirimu Langsung cari tahu lagi Gimana cara pendaftaran Apa segala macemnya Bagaimana dengan cara Pendaftaran ke universitas Ke Belandanya Apakah sama dengan Regular pendaftaran Yang telah sering kita Jelaskan Dalam artian Kita harus mengumpulkan IELTS Ataupun TUFEL Motivation Statement Nah waktu itu Proses yang Diri mau jalankan Proses pendaftaran Pendaftaran ke fontisnya Seperti apa Oke kalau dari Kasusku kemarin Daftarnya itu sama aja Kayak kalau kita Daftar reguler Dari first year Ke Belanda Lewat studi link Terus nge-fill Beberapa Requirement Kayak IELS Terus transcript Nilai SMA Akte kelahiran Kalau saya Itu visa link Terus Cuma tambahannya Ada transcript Nilai mata kuliah Karena kita kan Programnya exchange Atau double degree Jadi nilai-nilai Yang sebelumnya Kita dapat Dari kampus asal Nanti Dilihat dulu Sama administrasi Dari fontisnya Apakah anak ini Bisa ngikutin Program kita Atau Kurang gitu Soalnya tergantung juga Kalau telekom sendiri Ada dua program Yang satu setengah tahun Sama Satu tahun Itu tergantung IPK lagi Tapi untungnya Aku dapatnya yang setahun Jadi bayarnya Lebih murah dikit Dari pada yang satu setengah tahun Gitu sih Oke Berkas-berkas pertama Berkas-berkas pertama ya Menurut Alex sendiri Apakah ada Ini gak sih Alex Kayak minimum requirements Berupa nilai Dalam artian Ya kita juga harus Ngukur diri kita pribadi Selain berbahasa Inggris Gitu kan Secara akademis Yang Alex jalankan Di telekom kemarin Kira-kira Alex ngerasa Aduh ini kayaknya IPK aku secara akumulatif Kayaknya agak kurang Atau enggak Oh ini udah oke banget nih Nah Menurut Alex ini ada gak sih Apa namanya Requirements dalam segi Nilai secara akademis Kalau nilai dari segi akademis sih Kalau menurutku sih Perlu Tiga ke atas Itu ya Kalau overall lah yang aku lihat Cuman Back again Syarat IELTS nya Terus Kalau misalnya Syarat IELTS nya 6,5 Itu juga ada Nilai place dan beasiswa sih Tapi kalau dari segi akademis sih Yang penting Gak ada kayak Kita ngulang kelas Atau PK nya Jemplok banget sih Itu paling Jangan gitu ya Nggak ada Beligree ataupun Exchange Ya mungkin 2,5 pun Kayaknya 2,8 Juga bisa Tapi depends Yang penting Nggak ada nilai Kelas yang ngulang Atau nilainya Kayak gitu sih Ya Nah Di telekom sendiri kan Alex juga punya teman-teman nih Yang di kelas reguler Atau mungkin Ada pun yang calon-calon Yang pengen Apa namanya Menurutmu Apakah ada perbedaan Alex dengan yang reguler Dan yang Istilahnya nih Yang exchange program Seperti ini Memang yang ngeliatan Kentara banget Dirimu sekarang Kuliah di Belanda Tapi secara Overallnya Apakah ada perbedaannya Alex? Kalau dari Perbedaannya Kalau misalnya Kita ikut program Exchange Atau program Double degree Ini sih Lebih banyak pengalaman Kita dapat point of view Yang baru dari Universitas Di Belanda Apalagi terlebih Telkom Itu basicnya Research University Sedangkan Fontes ini Applied Science Jadi Emang agak beda gitu Satunya research Satunya Applied Science Atau kita anggap Biar gampang itu Politeknik di Indo Jadi satunya terapan Satunya research Jadi kita punya Dua point of view Orang research itu Kayak gimana sih Kalau misalnya Kita ngerjain Sebuah proyek Terus kalau orang Applied Science itu Kayak gimana sih Ngerjain Proyeknya Terus di samping itu Kita dapat kenalan juga Yang banyak dari International Student Maupun dari Anak-anak PPI Yang emang Dari first year Itu disini Sama orang-orang Diaspora juga sih Banyak sih acara Dari KBR itu Acara kumpul-kumpul Sudah kita datang Ngobrol-ngobrol Oh kamu lagi Ini kantor saya Ada kerjaan Jadi ya Koneksinya lebih Luas gitu sih Kalau misalnya kita Ikut exchange program Atau Even pun kita Cuma ikut exchange 6 bulan nih Terus ternyata Ada program Yang bisa kita Apply sendiri Walaupun kampus Kita belum Kerjasama itu Kita bisa aja Ngontak ke Langsung ke Office internasional Dari kampus tersebut Yaudah kita Komunikasiin Saya mau daftar ini Gimana Jadi disini tuh Lebih terbuka sih Kalau misalnya Kalian mau inisiasi Memulai program Double degree Atau Exchange untuk kampus Kalian sendiri Juga bisa sih Jadi tinggal dikontak aja Dikomunikasiin Nanti kontak sama dosen Itu bisa sih I see Oke Banyak banget nih Yang bakalan Mau lebih-lebih dalam Tapi teman-teman yang hadir disini Juga nanti akan dikasih Kesempatan Untuk bertanya langsung Kepada Alex Kembali ke Alex Jadi tadi Alex bilang Bahwa Apa namanya Untuk program exchange ini Memang kita harus bisa Mencari informasi sendiri Apakah ada kerjasama Atau tidak Tapi tadi juga Sempat kita ngobrol Bahwa ada juga nih Yang bisa mengawali Eh aku kayaknya Pengen exchange program nih Itu pengen Nah kontaknya ini Kita kemana nih Kalau ke universitas Ke Belandanya dulu Atau kita harus Cari tahu Yang ada di universitas Di Indonesia nya Karena terus serang aja Lagi-lagi Sistem pendidikan Indonesia Sama Belanda kan Bisa dibilang berbeda ya Itu satu Terus yang kedua Pengkonversiannya juga Takutnya ngeribetin Pihak Indonesia Atau mungkin Memusingkan pihak Belanda Nah bagaimana menurut Alex Jadi langkah pertama apa Ketika kita ingin Mengawali bahwa Kayaknya Contoh kampus aku Nggak ada Nggak ada program kerjasama nih Jadi Aku harus Kontakt yang mana dulu Gimana menurut Alex Kalau dari pengalaman aku Sama temen yang Kisnya juga kayak gitu sih Dia punya kenalan disini Orang PPI Atau student gitu Terus di Salah Di Fontys misalnya Terus dia tanya Boleh nggak minta kontak Internasional ofisnya Soalnya kalau misalnya Kita kontak Through Sosial media Mereka Agak lama sih Balasnya dibalas Cuman agak lama gitu Lebih cepat Kalau misalnya kita langsung Dapat kontak personnya gitu Dengan udah Ijin sama orangnya Langsung Jadi Kita kontak Perkenalkan diri Case kita Aku misalnya Aku udah lulus nih Dari S1 Sistem informasi Di Telkom Tapi aku Mau melanjutkan Jenjang pendidikanku Untuk program double degree Seperti kampus lainnya Misalnya Disini banyak sih Kayak UGM UNPAD UI Kayak gitu Tapi mostly di Geruningan gitu Terus kita Laksin case kita Nanti Mereka kayak gimana Tunggu responnya dulu Terus baru kita Kontak lagi Sama kampus Tergantung case kita Kayak gimana Kalau misalnya udah lulus Dari S1 Di Indus sih Kayaknya Nggak perlu ngontak-ngontak Lagi sama kampus asal Yang penting Sama kampus barunya aja sih Itu depend Sama kasusnya sih I see Jadi case by case ya Nah makanya teman-teman Yang ada disini Dan juga yang nonton Lalu Youtube Bahwa ketika kita Menggali informasi Itu betul-betul Harus mendapatkan Apa namanya Dan juga menggali Dari tidak hanya Satu sisi Tapi juga Tidak hanya dari Indonesia saja Tapi juga dari Belandanya Karena lagi-lagi Ini merupakan Program Yang ada Dalam Dua institusi pendidikan Yaitu yang ada di Indonesia Maupun yang ada Di Belandanya In total Sampai saat ini Dirimu sudah kuliah S1 berapa laman Baik sama yang Telkom Dan juga sama yang Kontis Untungnya Empat tahun aja sih Jadi Gak nambah biaya lagi Jadi yang Kewajiban Yang di Indonesia Digoda BRS Yang kontis Juga sudah selesai Jadi betul-betul Pas Jadi kemarin Gak ada mis-mis Yang di Belanda Dengan kendala Katakanlah mungkin Dalam komunikasi Dalam bahasa Inggris Apa segala macam Semuanya lancar ya Tergantung sih Penilai gitu kan Nah kan Kalau tadi Di Belanda Atau di Indonesia Katakanlah kita semua Sama lah Dalam artian Sistem penilaiannya Kalau di Belanda sendiri Gimana sih Lex Kalau Alex boleh cerita Mengenai sistem penilaiannya Dilakukan di Belanda Kalau sistem penilaian di Belanda Tergantung Subjek Sama dosennya Tapi Kalau sistemnya itu Dia pakainya Kayak Good Gak ada Angkanya tuh ada Cuman Biasanya kita dapet tuh Great Dalam bentuk Huruf gitu loh Jadi kayak S Satisfaction Pokoknya Satisfaction Sorry Inggris itu so bad That's okay Tapi kalau dari si Angka disini minimal tuh 5,5 Jadi Apa bilangnya KKM Batas minimal itu 5,5 Tapi biasanya Disini dapet 6 7,8 Kalau 9 tuh Berarti emang Excellent banget sih Dari dosennya juga Suka sama proyekmu Atau gak Emang Taks-taks yang kamu Kedain tuh Juga udah bagus juga Gitu sih Iya Tadi aku juga Sempat agak mis Tadi kan Alex bilang Telkom merupakan Research University Dan juga Kontis Nah aku akan jelaskan dulu Sama temen-temen yang Ada hadir disini ya Jadi Di Belanda itu memang Dibagi dua universitas Yang pertama adalah University of Research Dan juga ada University of Applied Sciences Nah Kalau University of Research Itu bagi temen-temen Yang eager banget nih Pengen melakukan Atau pengen mendalami Sebuah ilmu pengetahuan Itu biasanya diarahkan Kedalam University of Research Dan biasanya At the end of your study Ketika mau lulus nih Gitu kan ya Sama seperti di Indonesia Yaitu membuat skripsi Nah on the other hand Untuk yang University of Applied Sciences Tadi juga Alex Sudah menganalogikan Seperti politeknik Betul sekali Jadi ilmu yang didapatkan Itu langsung Atau bisa diaplikasikan Dalam dunia pekerjaan Karena kan terus terang Kalau misalnya kita pengen kuliah Kan kadang-kadang kita juga Bagi tapung kiri Kita juga gak pengen yang Ribet-ribet dan ngejelimet Gitu kan ya Pengen yang langsung Praktis-praktis aja Pengen yang praktikal Dan langsung dipakai dalam Apa namanya Dunia kerja Nah itu dikategorikan Sebagai University of Applied Sciences Ya Mudah-mudahan teman-teman Sekarang sudah paham Nah sekarang kembali ke Alex Ini agak unik nih ya Dimana dirimu Mengkombinasi antara University of Research And also University of Applied Sciences Jadi ketika kelulusan Tugas akhir apa yang Alex Jalankan? Ketika kelulusan Emang karena program kerjasama gitu Jadi aku Nelesaiannya Yang dari Fontis Jadi graduation internship Aku nyari Internship dulu di company Terus assignment-nya Sudah cocok sama jurusan Tektokan sama mentor kampus Saya dapat company Terus Assignment-nya ini Menurut kalian Ini bisa gak jadi graduation internship Kalau misalnya udah oke Ya oke kita tanda tangan kontrak Sama company Yaudah kita kayak Ngejalanin internship Atau Di Indo bisa dibilang Kerja praktek Ya mostly di Indo Unif Itu pasti ada kerja prakteknya gitu kan Terus Udah selama 5 bulan Kita update setiap minggunya Sama mentor Terus Untuk di Indo sendiri Kita cuma nyerahin nilai Yang dari graduation internship Jadi di Indo cuma kayak Dikonversi aja Nilainya In my case gitu sih Jadi Nyalaksanainya tuh Yang di Fontis Oke Jadi ikutin Kiblat Fontis Kalau gitu ya Sebagai informasi juga Biasanya kalau Universitas Kepulat Sciences ini At the end of your study Pas mau lulusan itu Kita Mengikuti program Magang Atau internship Atau mengadakan Big assignment Atau big assessment Yang Diwajibkan Sebagai Apa namanya Syarat untuk lulus Dari Universitas tersebut Seru banget deh Nah dan juga Internship juga bisa Membuka ini ya Karir dalam artian Ketika misalnya Udah oke banget Pasti Ya udah kamu Kerja disini aja Pasti ditawarin kayak gitu Kan ya Ya kemarin Temen juga ada kayak Dia internship di Salah satu perusahaan Di Belanda Terus Kerjanya bagus Kamu mau lanjut Sini juga Saya bisa nge-applyin sih Kalau kamu mau gitu Tapi dibalikin lagi Ke kita Kalau kamu mau gitu Kalau misalnya Emang environmentnya cocok Gajinya masuk Ya udah Kita lanjut aja gitu Terus Liat lagi Dia bisa nge-apply visa Atau gak Kita perlu Nge-aktifin Zukiar kita Atau gak Kayak gitu sih Iya Nah itu bener-bener Enak lah ya Jadi bisa Lebih jelas lagi Apa namanya Mas depannya Nah itu tadi Mengenai Kegiatan Pembelajaran Speaking of Alex juga menemukan Award di Salah satu Biasiswa kan ya Iya Bisa kakak ceritakan Biasiswa apa yang dirimu terima Biasiswanya ini sih Biasiswa dari Telkom Cuman ada beberapa Temenku juga dapet Biasiswa dari Fontysnya juga Karena IELTSnya Skornya Mencukupi 6,5 Jadi Biasiswanya ini Nanggung tuition fee Untuk kuliahnya aja sih Tapi kalau Biaya hidup Ya tanggung sendiri-sendiri Tapi dipendekan Biasiswa Dari Indonesia Sama Belanda Ataupun dari Indonesianya langsung Betul Jadi terus terang aja Jadi Alex juga merupakan Setelah kebanggaan Bahwa dirimu juga mendapatkan Salah satu Biasiswa Dan lagi-lagi Kalaupun memang Biasisnya parsial Juga tidak ada salahnya Untuk mencari Teringan yang lain Kalau misalnya Ada kesempatannya Ya Baik Mungkin saatnya Kita juga Sembari campur-campur Untuk Membuka pertanyaan Dari teman-teman Yang sudah hadir disini Jadi bagi yang sudah hadir disini Bisa langsung raise hand Ya Bisa langsung Tanya ke Alex Seputar Apapun yang ingin ditanyakan Ngobrol langsung Juga boleh Bisa raise hand Nanti aku akan Buka mic-nya Supaya bisa langsung Berinteraksi Silahkan Jadi kalau misalnya Ada yang mau Langsung saja Dan sembari menunggu Alex mau memberikan Beberapa foto Kegiatan Sebab kita menunggu Teman-teman yang Mau bertanya Silahkan Alex Jadi Alex juga bisa cerita Sembari menunjukkan Foto-foto Yang akan Dirimu Apa namanya Share ke kita Alex juga sudah bisa Share screen Kalau ada tendala Bisa langsung Kasih tau ke Molly aja Silahkan Oke Aku selesai Ini ada kegiatan sih Dari PPI Denhaknya Walaupun ini kegiatan Untuk yang Tahun pertama Datang ke sini Aku ikuti aja Karena aku baru Pindah ke kota Denhak Jadi Kayak ada kegiatan Di pantai gitu Kita kumpul bareng-bareng Main bola volley Ya saling Ngenal-ngenal gitu lah Biar makin akrab lagi Ini di Tunggung Heningen Beach Di Denhak Terus Selanjutnya Ini kemarin aku Minggu lalu Kalau gak salah Aku jalan-jalan ke Kota paling Selatan Eh Provinsi paling selatan Aku lupa namanya Tapi ini kotanya Middleburg gitu Ini pemenangan dari Tower tinggi Yang ada disana Ya cukup cantik sih Terus Ini kemarin Kegiatan dari PPI Endofen Di Kota aku yang sebelumnya Ini ada Kegiatan manggang gitu sih Dari anak-anak PPI-nya Jadi Disini gak Melulu Individual banget Tapi kita juga Pasti kumpul-kumpul gitu Sama temen-temen Terus Ini Pemenangan pantai Dari Ski Peningenut Walaupun tidak Yang di Indonesia Tapi Ada pantai lah Walaupun Akhirnya dingin banget Terus Ini kemarin Ada kegiatan dari KBRI Ini foto sama Pak Mayer Pak Mervas Kedutaan Bapak Dubesnya Di kota Endofen Kalau gak salah Kumpul-kumpul Diaspora gitu Kenalan sama Orang-orang yang udah lama Kenal disini Bagi Koneksi gitu lah Mungkin Siapa tau Dapat kerjaan dari Um-um Tante-tante yang disana gitu Terus Ini kemarin aku Ikut Kegiatan Photoshoot Dari Apa nih Ya dari Nufik juga Ini ketemu Teman-teman Internasional lain Ada yang dari Romania Dari Sweden Dari Filipin juga Ini juga ada teman dari Indo Terus kita Sisi photoshoot Untuk kegiatan Internasional Student gitu Kerja sama Semanufik juga Terus Ini kemarin Pas musim Semi Ya spring I guess Spring Kemarin Jalan-jalan ke Lise gitu Lise tuh daerah Kayak emang Taman tulipnya banget Terus yaudah Aku jalan-jalan sih Kesana Walaupun aku Jalan-jalannya Waktu bulan-bulan Terakhir Tapi untungnya Masih ada bunga ya Soalnya waktu itu Ya kegiatan Graduation Internship Jadi Ya selang-selang Selangin waktu lah Buat jalan-jalan Terus Ini kegiatan kemarin Yang double degree Juga nih Sama Anak-anak Petra Juga Jadi ada yang Anak Petra Ada anak Emang first year Student dari sini Kemarin aku Dateng sebagai tamu Karena aku nunda Graduation Seremoniku sih Buat orang tua Soalnya kemarin Visanya gak keburu Itu karena Slot Wancaranya penuh banget Jadi Ya udah Kalau mau kesini Ya udah Undur aja deh Gak apa-apa Buat Memang apa-apa Biar kesini Terus temen-temen yang lain Ya sudah Kayak biasa aja Cuma nanti Aku Februari Untuk acaranya aja Cuma Kayak sertifikat Ijazahnya tuh Udah dapet sih Jadi bisa Ngeplekerja Terus Ini kemarin Kegiatan Kegiatan sama PPI Belanda Sesatu negara Sesu negara Sama dari KBRI juga Sini yang Programnya tuh Kawan mahasiswa Jadi ada Misalnya Program dimana Orang-orang yang Atau student yang Udah lama disini Dia tuh sebagai Kawan pendamping Terus kawan yang baru Datang disini Sebagai kawan mahasiswa Jadi kita Dipasangin Satu Satu orang Tiga mahasiswa baru Atau enggak Satu-satu Tergantung Yang daftar berapa Jadi Kita dikasih tahu Knowledge Basic di Belanda Kayak Kartu office Chipcard Bank BSN Resident permit Ya Hal-hal necessary Kayak Register ke Gementi General praktisi Terus Contact emergency Kayak gitu sih Terus Ini ya Kemarin foto di Lisa juga Terus ini Foto sama Kegiatan Eh Foto sama Anak sel jurusan ICT Di FONTI sih Banyak juga sih Anak-anak Indo Yang jurusan ICT Mostly Ada di jurusan lain juga Ini Sel jurusan gitu Dari berbagai angkatan Yang double degree First year Third year Ada yang juga Udah lulus Kayak gitu sih Paling itu aja sih Aku sharing fotonya Lihat Nah Jadi tadi Alex Sudah bagi-bagi Cerita Memang pantanya Gak kayak di Bali Alex ya Itu yang Sangat kentara Banget perbedaannya Oke Sebentar Nah Kita kembali lagi Mengundang bagi teman-teman Yang mau mendaftar Eh bertanya Ya Jadi disini juga Sudah hadir Teman-teman yang Apa namanya Pengen bertanya langsung Silahkan raise hand Ya Tadi juga Alex Sudah membagi kegiatan Sehari-harinya Baik bersama dengan TPI Maupun kegiatan bersama Teman-teman kuliah Dan yang lainnya Jadi bagi Sekali lagi Sangat diinformasikan Bagi teman-teman yang Berencana untuk kuliah di Belanda Jangan khawatir Takutnya nanti kesepian Gak ada teman Enggak Saya yakin Enggak banget Karena teman-teman di Indonesia Di sana tergabung Dalam persatuan Persatuan perimpunan Mahasiswa Jadi Sangat amat Yakin bahwa Kegiatan itu Pasti ada Either itu Cuma kayak Sederhana Ke pantai bareng Ataupun Kenalan sama siapa Kumpul-kumpul Di Istilahnya Om Tante Biaspora mana Itu pasti ada Jadi jangan khawatir Masa kesepian Teman-teman akan selalu Diisi dengan Kegiatan-kegiatan positif Yang pastinya Bisa terus Bernat working Jadi jangan pernah merasa Kesepian ketika Studi di luar negeri Terutama di Belanda Kalau gitu Kita lanjut sedikit lagi Mengenai obrolan Seputaran student exchange Di Belanda Nah Ketika Alex Ke Belanda Eva sebelumnya Ngobrol-ngobrol Sama internal office Orang-orang Kedua sama-sama Belanda Kenapa sih Memilih negara Belanda Sebagai tujuan Untuk Double degree Ataupun student exchange Nah Alex Kenapa Enggak negara lain Oke jadi Di telekom itu Sebenarnya ada Dua program Either ke Korea Selatan Atau ke Belanda Aku milihnya Belanda Karena ya emang English friendly banget Terus Bahasa Hurufnya masih bisa dibaca lah Kalau belajar Hangul Aku Aduh Bahasa lagi Belanda aja Sesimpel itu sih Di samping itu Terus Setelah Alasan yang simple itu Baru aku research lagi Oh Belanda Negaranya Enggak terang Dibilang mahal Juga Soso lah Kayak di hidup di Jakarta Kalau compare Dari kurensi ya Terus disana banyak orang Indonesia juga Apalagi khususnya di Denha Kan Kalau aku pun Kalau keluar ke Mana gitu Ketuku Pasti ada aja orang Indonesia Satu Di samping itu Ya Punya pantai Yang Ya cukup mirip-mirip Bali lah Di samping itu Kalau dari dunia pekerjaan Di Belanda Banyak sekali sih Untuk ranah IT Untuk ranah yang lain Juga banyak ada Cuman Karena aku dari ranah IT Dan Requirement Berbahasa Dutch-nya Enggak terlalu Necessary Tapi itu bisa nilai plus Kalau kamu bisa berbahasa Belanda Jadi aku milihnya Belanda sih Oke Jadi emang udah jelas ya Itu tadi dari segi bahasa Berkomunikasi juga Benar-benar enak banget Walaupun memang Belanda Bahasa Belanda Bukan merupakan Sebuah Apa namanya Syarat Untuk mendaftar Ke studi di Belanda Tapi Tidak meletup kemungkinan Kalau bagi teman-teman Yang bisa basicnya Gitu kan Ya bisa Sedikit gitu kan Itu akan menjadi Lagi-lagi jendela Untuk membuka Apa namanya Ke step berikutnya Who knows Gitu kan Dengan bisa berbahasa Belanda Sedikit-sedikit Juga bisa Membuka networking Langsung bisa Terima kerja Di yang inginkan Ya Munah Wahid Disamping itu Samping itu Kalau di Belanda kan Kita di Apa Sengen visa Jadi Kalau kemana-mana Gampang lah Kemarin Dapat ke Paris Ke Belgium Terus September ini Mau ke London Deket-deket lah Kalau jalan-jalan Gitu Jadi Istilahnya Satu Benua Eropa itu Bisa kita Telusuri Satu persatu Gitu kan Kalau lagi Hiburan Kalau lagi Habis ujian Gitu kan Dan Apa namanya Kita bisa Kesana itu Ini Leks Bener-bener Affordable Dalam artinya Kita bisa Pakai kereta Juga bisa Gak perlu pakai pesawat Kan Gitu kan Jadi Semuanya Bisa kita Tempu dalam Ya keuangan-keuangan Mahasiswa lah Gitu kan Pesawat pun juga Pesawat pun juga Murah sih Kembali Itali itu PP 30 euro 450 ribu PP Itali Milang Ya wayangat lah Betul sekali Leks Kalau misalnya Aku tarik mundur Ketertarikan kamu Dalam dunia IT itu Jadi Gimana sih Leks Apakah pada saat SMA Udah tahu Oh yaudah Aku milih IT aja Gitu kan ya Apa sempat Kayak ada Masa-masa galau Belum tahu Nih Mau pilih Jurusan apa Masih bingung Karena kita semua ngalamin kan Pasti ketika kita Udah melulus SMA Well Jangankan mau kuliah Dimana Gitu kan ya Mau jurusan apa aja Kita bingung Nah waktu itu Seperti apa Bisa memutuskan Oke Saatnya IT Karena memang Lagi-lagi gitu kan IT apalagi Sekarang-sekarang ini kan Itu memang Betul-betul Dibutuhkan oleh Semua Aku sih bilangnya Semua lapisan masyarakat Yang pasti Gimana Leks Kalau case ku Agak lucu sih Dulu aku tuh SMA Jurusnya IPA kan Cuman lintas minatnya Tuh akutansi Jadi aku dulu tuh Ikutnya lomba akutansi Walaupun gak sampe Juara Cuman aku terus Dari kelas Dari kelas 10 pun Aku ikut Kelab akutansi Tapi aku gak mau Masuk IPS Karena dulu Pandangannya Masuk IPA Bisa masuk kemana aja Terus And the end Udah Di tahun ketiga SBMPTN Ya dulu masih Namanya SBMPTN Aku ikutnya IPS gitu Lintas minat Terus Gak dapet-dapet Tapi temen-temen aku Ngeliat aku tuh Emang teknologi Banget orangnya Misalnya aku suka Ngetang-ngetik komputer Terus kalau misalnya error Aku bisa Nelesain masalah error Basic di komputer Terus temen-temen aku Leks kenapa Kamu gak Informatika aja Atau Something yang berbau Teknologi itu Aduh tapi Ya aku suka sih Cuman Yang aku pelajarin Karena aku pelajarinnya Aku tansi Mostly karena ikut Lomba-lomba Terus And the end Ya emang kayak Kayak gak dikasih Berhianat gitu Dari pak kamu Tetap di bidang Sainis Yaudah Dapetnya di sistem Informasi Kemarin sih Nge-apply-nya juga Ke MBTI sih Kayak manajemen Bisnis informatik Teknologi informatika Itu kan ada Manajemen bisnisnya Tapi kalau di Inggris Sama aja Sama aja sih ICT Terus And the end Dapetnya Sistem informasi Dijalanin Oh ternyata Seru juga sih ICT Terus Biasalah Jalan-jalan Seru-seru Terus di semester Pengunjung terakhir Oh susah juga ya Cuman Challenging aja Gitu sih Oh Ternyata Komputer tuh Gak segampang Yang Dulu waktu SD Waktu SMP SMA Lihat Oh cuman klik-klik ini Ternyata Gimana cara kita Komunikasiin Bahasa Biar Si mesinnya tuh Ngerti Kayak gitu Oke ini Mulai agak Susah Coba Di jurusan tuh Ada penjurusan lagi Jadi sistem informasi tuh Ada penjurusannya lagi Mau yang lebih spesifik Ke Ngoding website Ngoding software Ataupun Menjadi Bridge between Informatika Sama Business person Karena Tujuan dari Sistem informasi sih Menjadi penyebatan Antara jurusan yang Sangat teknikal Which is Informatika Sama orang Bisnis Sometimes Orang bisnis Gak peduli Cara Orang informatika Itu Ekseksinya Gimana Tapi di sisi lain Orang informatika Harus ngasih tau Kalau masalah teknisinya Kayak gini Jadi Apa yang Bisnis mau Gak bisa diselesaikan Sama Orang teknisi Karena sesuatu lain hal Karena Secara teoritis Teknisi Nah Kita tuh Sebagai penyebatannya Karena Kadang orang Informatika Ngomongnya terlalu Teknisi banget Jadi orang bisnisnya Bingung gitu Ini orang ngomong apa Sedangkan orang bisnis Ngejelasinnya tuh Sesimpel Gini-gini Orang informatika Maksudnya gimana ya Jadi kita sebagai Penyebatannya Sebagai perancangnya lah Kalau di Sistem informasi Siap Nah Ketika kamu udah Milih jurusan Terus Oke ada Telkom University Itu waktu itu Milih Based on Kemauan sendiri Atau ada Apa namanya Worth of month Atau Istilahnya Apa namanya Saran-saran Dari lingkungan sekitar Awalnya Aku Disaranin tuh Untuk keluar Dari Bali Karena ya mostly Kalau Kuliah teknik tuh Pasti di Jawa kan Terus Aku disaranin Coba Telkom aja Aku kan disini Kalau jurusan sih Nyari sendiri sih Bt itu Gimana Terus Sistem informasi Kayak gimana Udah Jurus-jurus Oh ya udah Keterima sistem informasi Ya udah Galinya di sistem informasi aja Betul Nah jadi gitu nih Buat temen-temen Ini juga merupakan Saran dari Alex Ketika kita Agak sedikit Masih bimbang Masih bingung Gitu kan Untuk mencari Tadi program Bener-bener Tanya ke diri kita Sebenernya passion gitu Apa sih Gitu kan ya Memang kadang-kadang Ketika kita menjalani Let's say Seperti Alex Gitu kan ya Oh ini aku Pas sekolah Pengennya aku tansi But somehow Gitu kan Kita akan kembali Di pertemukan Dengan Well Apakah aku harus Ngambil akutansi Atau ngambil Jurusan yang lain Tapi lagi-lagi Passionnya apa Terus Minatnya dimana Interesnya dimana Gitu kan Ini itu Bisa lah Patut digali Gitu kan ya Karena takutnya Gitu kan ya Ketika Udah Perkuliahan Apa namanya Belok Atau Pindah jurusan Sebenernya gak ada masalah Cuman ribetnya itu Yang luar biasa Iya Gak masalah Iya Sebenernya gak ada masalah Cuman ribetnya Di segi waktu Dia juga Uang gak ada dikeluarkan Oke Lex ini mungkin terakhir Dari aku juga akan Mengundang bagi teman-teman Yang masih Mau ada bertanya Gak masalah Kalau misalnya Gak mau raise hand Raise hand Bisa langsung Di kolom chat aja Tapi kalau misalnya Belum ada juga Ini aku ada Satu pertanyaan Berapa pertanyaan terakhir Gitu kan ya Buat Alex Lebih kepada Perkuliahan di Belanda Gimana si Lex Menghadapi perkuliahan Di Belanda Yang Yang pertama Dari segi bahasa Kita harus pakai Bahasa Inggris Kedua Diri mau belajarnya IT pula Gitu kan ya Tugas-tugas apa Yang diri mau hadapi Saat mencari perkuliahan Apakah tugas-tugasnya Banyak lebih kepraktek Atau Banyak lebih Ah udah Kok lebih mengkoding aja Atau gimana Ataupun ada tugas kelompok Atau mungkin tugasnya Sama kayak ilmu komunikasi Yang lain Banyak menulis S.I. Jadi Apa nih yang bisa Alex Bagi tentang tugas Yang dikerjakan Pada saat studi di Belanda Oke Karena Basic Research Terus disini Applied sign Jadi agak kagok gitu Ya ini kerjanya Langsung Diterapin ya Jadi kemarin tuh ada Matkul Atau subjek Namanya ProIP Jadi kita bener-bener Dikasih Klien Sama fontisnya Oke ini ada klien Ini masalahnya Tapi Disini kliennya ada banyak Kita yang bisa milih Kalau di graduation Kita yang harus Nyari kliennya Terus kemarin milih Dapatnya project website Kalau anak ICT bisnis Ya lebih ke management Dari Orang IT-nya Harus ngapain sih Ngerjain Bagian ini dulu Minggu pertama Sprint pertama Sprint kedua Ngerjainnya ini Terus Kalau secara Teoretis Ada beberapa Subjek yang memang Kerjainya teoretis Kayak Quality pretty simple Itu kita belajar tentang GDPR Atau keamanan data Di Uni Eropa Jadi Lebih ke Teori Tapi kita Dikasih Study case gitu loh In the end Pas exam tuh Kita dikasih Study case Misalnya ini Apakah Ini cocok dengan Konsep GDPR Atau gimana Jadi Mostly Ngerjaannya tuh Project based Kita dikasih project Terus update Setiap minggu Tapi ada Satu dua Matkul Yang Teoretis Jadi kayak Setiap minggu Kita ada kelas Dengerin dosen Terus berdiskusi sih Dikasih game Sama dosennya Tapi yang relate Sama Subjeknya Kayak GDPR Ataupun Menurut teknologi informasi Jadi kita dikasih Study case Terus Kita Ngeplaynya Solusi kita kayak gimana Terus menurut dosen Kayak gimana Jadi gak ada yang salah Atau bener Yaudah kita Mengucapin pendapat kita aja Semasa itu logis Dan Gak melenceng dari teori It's okay Kalau misalnya Caramu kurang efisien Ya gak apa-apa aja Jadi Express yourself aja sih Betul Jadi sekali lagi Bagi teman-teman yang hadir disini Dan juga di luar sana Bahwa dalam Perkuliahan Terutama di luar negeri Itu kita Tidak hanya di asa Dalam hal teori Karena kalau teori Sebenarnya di buku Tapi kita betul-betul Di asa secara Critical thinking Dimana ketika kita Mengerti pendapat Ataupun opini Itu sebuah hal yang Legit ya Asalkan tidak Apa namanya Tidak keluar jalur Itu yang pertama Dan yang pasti Lagi-lagi Tidak menjudge orang Oh ini salah Ini bener gak Tapi ketika kita Mengeluarkan sebuah opini Didukung oleh Teori-teori yang ada Gitu kan ya Dan GDPR itu adalah Merupakan salah satu Guideline ya Kita untuk memproteksi Privacy kita Itu tugas dari kita Tugas dari kita semua Untuk tidak Membagikan data Membagikan segala hal Yang ada di dalam Dunia peronlinean Terutama dalam dunia IT Juga kan agak serem-serem Juga ya Ngeri-ngeri sedek ya Zaman sekarang Bisa tuker-tukeran Data informasi Nah itu harus Betul-betul Diproteksi Dan itu Yang Alex Sekarang sedang Apa namanya Kemarin-kemarin sedang Pelajar ya Anyway Kita akan lanjut Pertanyaan dari Alice Rahmawati Aku akan minta untuk unmute Halo Alice Selamat sore Halo Selamat sore Sebelumnya Apa kabar Alice Kabar baik Apakah suara saya Terdengar jelas ya kak Terdengar dengan jelas sekali Silahkan Alice Oke Sebelumnya Perkenalkan dulu Saya Alice Rahmawati Saat ini Masih mahasiswa Sarjana Di Unpad Izin pertanyaan Untuk Kumaha damang Alhamdulillah Sebenarnya Penasaran aja nih Untuk Pasti ada kan Cerita-cerita Dari Teman-teman Yang udah di Belanda Untuk Lingkungan pekerjaan Sendiri Setelah kita Beres studi Di sana Apakah memungkinkan Untuk lanjut Bekerja di sana Atau mungkin Ternyata Ada beberapa Instansi Atau mungkin Dari pemerintah sendiri Yang memberikan Kesempatan Untuk Mahasiswa yang Sudah menyelesaikan Studi di Belanda Untuk dapat Bekerja di sana Itu untuk Pertanyaan Pertamanya Untuk Pertanyaan Keduanya Ini pribadi Dari Kak Alex sendiri Tertarik gak Untuk Bekerja di Belanda Atau Mau balik aja Ke Indonesia Itu sih Pertanyaannya Terima kasih Silahkan like Oke Kalau yang pertama Dari Memang dari Pemerintah Belanda Ada namanya Zukiar Tadi aku udah Dapat mention Jadi Zukiar Itu kayak Visa research Dimana kita bisa Nyari Eh kita nge-play visa Untuk satu tahun Dimana kita Selama satu tahun itu Harus Nyari pekerjaan Untuk Di upgrade dari Zukiar Ke working permit Jadi Simpelnya Karena aku bukan Beasiswa LPDP Yang harus pulang Karena beasiswa Dari kampus sendiri Program kerjasama Jadi aku setelah lulus Itu bebas sih Mau ngapain Yang penting Administrasi di kampus asal Selesai Disini sudah selesai Terus Zukiar itu Kita bisa nge-apply Selama Tiga tahun Setelah kita Graduation Jadi Kalau kamu mau Nge-apply Zukiar Setelah kamu Lulus Itu boleh aja Tapi mostly Orang-orang Sini kemarin Juga dapet tips Dari yang udah Nge-apply Zukiar Sebelumnya Kan aku Permitnya sampai November Proses nge-apply Zukiar Berdasarkan Websitenya Belanda Butuh waktu Tiga bulan Sebelum November Itu mundur Tiga bulan Agustus Atau Oktober Aku harus Nyari dapet kerja Dan Memastikan Kalau Tempat kerja Aku tuh Nge-apply Nge-apply Aku visa Nah Just in case Aku tahun kedua Atau tahun ketiga Itu Kedepak dari perusahaan Aku masih ada Zukiar Sebagai kartu as Itu Terus di Belanda Zukiarnya kita aktifin Terus kita punya Satu tahun lagi Buat Nyari Pekerjaan Tapi mostly Depend sama perusahaan sih Beberapa perusahaan juga Minta kita Apply dulu Zukiarnya Baru kita nge-apply Permit Itu tergantung Segede apa Perusahaan yang mau Ngurusin administrasinya Gitu sih Jadi dari Pemerintah Belanda sendiri Emang nyediain Kesempatan buat Orang-orang yang udah Lulus tuh Nyari pekerjaannya Di Belanda Even pun Orang LPDP pun Dia Mereka balik dulu Dua tahun Terus tahun ketiga Balik lagi disini Ya it's fine Terus Nge-play As long Punya koneksi Sama Baik Sama Perusahaannya tuh Kita di open-open aja Kemarin juga dapat Ngobrol gitu Sama kolega Internasional Jadi dia duduk tuh Di salah satu Bank IG lah Bilang gitu Terus dia pindah ke bank lain Terus di bank lain Dia merasa gak cocok Terus dia masih Kenal baik Sama orang Requaternya Sama bosnya Yang di bank sebelumnya Jadi dia bilang Oh ya kalau kamu mau balik Ke sini gak apa-apa Apply aja lagi Nanti Saya bantu gitu Ya Bisa dikomunikasikan lah Terus kalau aku pribadi sendiri sih Mau balik Indonesia Atau gak Karena Aku IT Terus aku dari Bali juga Kalau di Bali sih mostly Ada pekerjaan IT Cuman Pasti ke Jawa Kan Daerah Jakarta Bandung gitu Karena emang Headquarternya Di sana Terus kalau aku mau balik ke Indo Paling Baliknya Forgot Atau Kayak Yahudi day Pasti pulang lah Setahun tuh Pasti pulang lah Untuk ya Hari raya Atau ketemu keluarga Tapi kalau untuk kerja sendiri Aku lebih Prefers ini Di samping Karena emang Work-life balance-nya Bener-bener Dijaga banget Di sini Jadi Anggap aja kamu udah kerja nih Terus Kontakt sama kolegamu Di hari Sabtu Ya jangan terlalu berharap lah Kalau dibales Tentang kerjaan di Sabtu Minggu Paling dibalesnya hari Senin gitu Jadi Di sini lebih Terjaga Work-life balance-nya Terus di samping tuh Karena emang Gajinya lebih tinggi sih Dibandingkan Di Indonesia Kalau compare to currency Ya Lebih tinggi di Belanda sih Jadi Aku lebih memilih Untuk stay di sini Nyari pengalaman gitu Kalau misalnya Udah tercapai Semua tujuannya Baru balik for good Ke Indonesia sih Paling gitu sih Siap Nah Terima kasih Bener-bener terjawab ya Ewis ya Pertanyaannya Dan yang paling pasti Lagi-lagi Kalau misalnya Mau ngasih saran Teman-teman Sangat terbuka Sekali karir Di luar sana Apalagi kalau misalnya Kita pas dari awal Kayak Alex gitu kan Sudah mencari networking Gitu kan ya Sudah rajin-rajin Untuk Kayak dari internship Kalau kerjaannya bagus Who knows Gitu kan ya Ditawarin Dan pemerintah Belanda Juga sangat supportive Dengan Apa namanya Dengan ada Apa namanya Zukiar visa Jadi Zukiar visa itu adalah Orientation iru visa Dimana ketika kita Sudah selesai studi Kita sudah selesai Pendidikannya Sudah lulus Nah mau datar Zukiar Setelahnya Boleh silahkan Mau dalam durasi Tiga tahun Itu gak masalah Yang penting Pinter-pinternya kita juga Untuk Memplanning Apa namanya Merencanakan Kehidupan kita Setelah Setelah Masa studi Gitu kan ya Karena terus terang aja Gak berarti kemungkinan Kalau kita gak dapat kerja disana juga Pagi lagi Yang namanya rejeki Ada yang udah dengar Jadi Tapi kita harus Terus berusaha Dengan Apa namanya Kemampuan yang kita punya Kualitas yang kita punya Dan Molly yakin betul Bahwa Mahasiswa Indonesia Ataupun teman-teman Yang di Indonesia Sama juga mempunyai Kualitas yang luar biasa Dan mungkin Ini juga sebagai bukti Bahwa Alas ketemu sama Para diaspora Di Belanda Yang sudah bekerja Dan tinggal lama disana Malah juga mereka Siapa tahu Gitu Akan menawarkan Beberapa Oportunity Yang bisa buat Kita semua lanjut kerja disana Gitu deh Buat Alice juga Buat teman-teman Yang nonton kita semua Aku yakin betul Kalau namanya pintu rejeki Dimanapun Itu insya Allah ada Gitu Yang penting kita berusaha Oke Ini hanya terakhir aja Apakah ada lagi Dari teman-teman Yang mau bertanya Sebelum aku Menutup Dan Alex Apakah ada tips and trick Ataupun hal yang ingin disampaikan Di sesi terakhir kita Silahkan Alex Kalau ada tips and trick Ataupun hal yang disampaikan Buat teman-teman Dalam rangka Untuk melintasi di Belanda Melintasi silahkan Oke Kalau Tips and trick Aku sih Lebih aktif aja Nanya Inder ke Dari kontak Langsung dari Nufik Ataupun kontak Langsung ke PPI Kota Tempat tujuan kalian kuliah Lebih aktif aja sih Nyari informasi Walaupun Take time Lebih aktif aja Nanya Nanya sama orang PPI Terus Kalau misalnya Kenal salah satu Teman ada disana Lebih proaktif aja sih Nanya Tentang Gimana biayanya Terus nyari Housing Misalnya Karena disini lagi Housing crisis Oh ya Another tip Kalau misalnya Housing Kalau udah dapet LOA Terus Mau kesini Kalau dari UNIF Nggak Nggak Nyediain Housing Kalian bisa Nyari Via Facebook Marketplace Atau Orang-orang Yang kalian kenal Diaspora Oh kak Ini ada yang gunanya Oh ya Boleh Boleh Sangat Boleh Sylvia Mungkin Alas udah titik dulu Udah selesai Sampai titik Ya udah titik Oke Kalau gitu Sylvia silahkan Hai Sylvia Oke Suara saya jelas Sudah Sudah jelas Silahkan Sorry banget Soalnya tadi saya ada Ini juga Ada sidang Jadi saya Sempat terlewat banyak Mungkin saya buat singkat aja Pertanyaannya Apakah ini berlaku Untuk Selain mahasiswa gitu Maksudnya Kalau sudah S2 Atau memang harus Sedang menempuh Kuliah Dan apakah harus Kerjasama Kampus yang bersangkutan Harus ada kerjasama Dengan kampus Yang dituju di Belanda Mungkin itu aja deh Thank you Terima kasih Oke Jadi Tadi kita recap aja Kalau misalnya Ketinggalan bahwa Kalau misalnya Mau exchange itu Either ada kerjasama Dari kampus Indonesia Dengan kampus Belanda Bisa juga Menginisiasi sendiri Tapi harus Ditanyakan dulu Gitu kan ya Baik antara kampus Indonesia Dengan kampus Belandanya Jadi Tadi juga ada Salah satu rekan Alex Yang Seperti itu ya Alex ya Yang dia Menginisiasi sendiri Jadi gak masalah Tapi lagi-lagi Keputusan tentunya Ada di tangan Either itu Dari kampus Indonesia Ataupun dari kampus Belanda Kenapa aku bilang Ada di tangan mereka Karena Prosesnya itu Akan lumayan Ngejelimet Dalam tanda kutip Karena pertama Harus mengkonversi nilai Harus juga Melakukan Apa istilahnya Adjustment Baik itu Adjustment mata kuliah Apa yang ada di Indonesia Dan juga Adjustment mata kuliah Apa saja yang ada di Belanda Kalau misalnya Alex ya Memang udah pas banget Pontis Universitas of Science Semua Telkom Universitas Dengan jurusan yang Sama juga Jadi Bisa dibilang Sama banget ya Alex ya Dalam artinya mata kuliahnya Juga enak Kecuali memang ada mata kuliah Yang wajib Yang tadi Alex bilang Contoh kayak bahasa Indonesia Tentunya Kalau di Belanda Maka gak ada ya Beda gitu Kalau misalnya Juga di PPKN Itu juga beda Jadi Yang wajib-wajib Sudah diselesaikan Tapi nanti mata kuliah-mata kuliah Yang menyerupai Ataupun yang inline Itu tentunya Pasti ada di Belanda Gitu Silvi Mudah-mudahan terjawab ya Satu lagi boleh Boleh Berarti ada gak Program yang mirip Seperti ini Karena kan Komisinya Exchange itu Kayaknya udah Kayaknya udah gak Gak ini ya Udah gak masuk kriteria Kayaknya Kalau seperti Visiting Scholars Gitu yang Yang kira-kira memungkinkan Untuk Isanya apa ya Jadi tidak Tidak studi Tapi hanya Berkunjung Atau Peluang riset Atau Apapun itulah Jadi yang Program yang mirip gitu Yang tidak harus Dienisiasi oleh International Office-nya Oke Paling kalau saran kami Itu adalah Short course Jadi kalau short course Itu di Belanda Ada dan banyak sekali Itu biasanya Ada di summer course Pada bulan summer Antara Juli akhir Sampai dengan September Ataupun dari winter Cuman yang pilihannya Banyak tentunya Di summer course Jadi sekarang-sekarang Ini nih lagi pada Summer course Biasanya pendakaran Summer course Itu akan dibuka Di Tahun depan Sekitar bulan April Dengan deadline Di tanggal 1 Juli Nah Si short course Ini Itu biasanya Ada yang Cuman Beberapa minggu Dua minggu Sampai dengan 12 minggu Tergantung Subjek apa Yang akan diambil Dan tergantung Unit mana Juga yang akan dituju Jadi selalu ada Kesempatan Oke Sip Adain lagi dong Sesi yang khusus Untuk Tembus ke short course Short course Nanti kan kita ada Kita juga Apa namanya Siapa mahasiswa Yang sedang Short course Terima kasih Sylvie Oke Terima kasih Semua Oke Jadi udah ya Alex ya Udah sampai Dari tadi ya Oke Dan juga Mudah-mudahan Teman-teman disini Juga sudah Terjawab semua pertanyaannya Tentunya kami juga Mengucapkan terima kasih Sekali sudah Memberikan perhatian Dalam acara ini Aku jadi utang nih Nanti kalau misalnya Ada yang short course Mudah-mudahan Kita bisa adakan Kembali ya Dan juga buat Alex Terima kasih banyak Sudah hadir disini Secara virtual Semoga kegiatan Yang sedang Alex jalankan Juga berjalan dengan lancar Dan nanti bisa Ceremoni untuk Graduation-nya Sama mama Sama papa Langsung di Belanda Sukses terus ya Alex ya Thank you Oke Terima kasih sekali Buat teman-teman Yang sudah hadir disini Senang sekali Rasanya kami bisa Terus mengadakan Apa namanya Kegiatan Kegiatan Yang bisa membagikan Inspirasi Dan juga cerita Buat teman-teman Untuk merencanakan Studi di Belanda Nantikan terus Tentunya acara ini ya Jadwalnya sih Seperti biasa gitu kan Ini harusnya Rabu sama Jumat Cuma kita juga Menyesuaikan dengan Jadwal dari Teman-teman Para guest speaker Dan juga nantikan Tentunya mulai dari Bulan depan Kita akan ada PhD online series Jadi ada PhD in the Netherlands Online series Sudah confirm Ada tujuh guest speaker Yang nantinya Akan membagikan Pengalamannya Mengenai Penelitian Atau melakukan PhD di Belanda Semua informasi Akan kami Informasikan Oleh social media Seperti biasa Mulai dari Minggu ini Tentunya Ini di hari Kamis Besok di hari Jumat Teman-teman Tetap terus Kesehatan Tetap terus Semangat juga Dan semangat juga Apabila ingin Terus merencanakan Untuk studi di Belanda Saya Molly pamit Alex juga pamit Terima kasih kembali Dan selamat Meneruskan aktivitas Teman-teman yang ada di sana Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alex Kita lanjut di Whatsapp ya Oke Bye bye